Terima kasih. Acara rapat koordinasi di kampus ini dalam rangka melibatkan perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam sentus penduduk 2020. Kenapa perguruan tinggi menjadi penting? Karena perguruan tinggi adalah tempat berkumpulnya para jendekiawan, para mahasiswa yang harapannya bisa mendorong partisipasi, memberikan sosialisasi juga kepada warga di kampus agar terus terlibat di dalam sentus penduduk 2020. Sensus penduduk 2020 dilakukan dua tahap. Tahap pertama itu dilakukan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020, di mana pada tahap pertama ini masyarakat diminta partisipasi aktif secara mandiri untuk mengupdate data pribadinya melalui laman sensus bps.go.id. Tahap kedua, bagi masyarakat atau penduduk yang belum turut di dalam sensus penduduk online, nanti bisa didatangi petugas sensus pada tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020. Jadi dengan dua tahap itu harapannya seluruh penduduk berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal, semua harus tercatat di dalam sensus penduduk 2020. Oh, oke. Nama saya Sarini Anggula, saya Ketua Program Studi Statistika NG Papus. Jadi, dan saya juga salah satu melawan untuk menampingi penelahsiswa sebagai sahabat sensus untuk melaksanaan sensus penduduk online 2020. Itu sebenarnya sudah mulai berlangsung dari 15 Februari sampai nanti 31 Maret. Jadi, inti dari kegiatan ini adalah sebenarnya bagaimana kita meningkatkan respon strain dari sensus penduduk online ini. Karena kan akan jauh lebih efisien seandainya kita bisa mendapatkan data sebanyak mungkin. Di sini kami mengumpulkan 100 mahasiswa relawan sahabat sensus yang tugasnya sebenarnya mensosialisasikan tentang kegiatan sensus online ini. ke teman-temannya, kerabat, terdekat, tetangka, dan sebagainya. Dan juga jika ada yang merasa kesulitan dalam pengisian sensus online, mereka membantu, proaktif untuk membantu dalam pengisiannya. Selain itu juga kan mungkin banyak box yang beredar, misalkan masalah terkait dengan keamanan data dan sebagainya. Nah, mahasiswa ini juga berperan untuk melawan atau membenarkan isu-isu tersebut. Selama ini sih yang kami lakukan, misalkan kalau di kelas, kita mengadakan secara ngibar, mengisi barang, karena sebenarnya itu prosedurnya simpel sekali. Cuma 24 pertanyaan, jadi sekitar 5-10 menit itu cukup, tidak terlalu bergabung keperkuatan. Jadi kita mengisi barang di kelas, kemudian kalau misalkan sudah mengisi, yaudah mungkin mereka ada tetangga, kenalan, dan sebagainya, minta tolong mengisikan, itu juga bisa. Saya penting syaratnya adalah menyertakan KTP warga, supaya kan untuk mengisi itu perlu data, nomor kandung keluarga, dan nomor KTP. Jadi habis itu sih, udah sih sebenarnya sih gampang sekali. Jadi sayang sekali, kalau momen ini dilewatkan, karena kesempatan kita untuk mencatat Indonesia, untuk mendapatkan data Indonesia yang lebih baik. BUNA juga tercacat, ya, kita ikutkan sensus kalau dia tinggal di Indonesia, ya, kurang dari setahu, atau minumat tinggal setahu, atau kurang dari setahu, dia tinggal dunia menetap. Itu kita angkat sebagai-bagai daripada penduduk Indonesia, ya. Termasuk juga penduduk Indonesia yang menjadi dikaterkan terkelakilan di seluruh dunia, ya. Di penduduk Indonesia, di seluruh dunia itu juga dikaterkan sebagai penduduk Indonesia. Sebaliknya, orang asing yang tidak dikaterkan di Indonesia tidak terdorong sebagai konsep penduduk yang ada di kita, ya. Jadi semua penduduk teribat dalam. Ini mendukung penuh, ya, kegiatan sensus penduduk 2020 ini, ya. Kita berharap dengan kontribusi yang kita berikan, ya, seluruh kegiatan maka kita atau main di tiapok ini bisa membantu kelancaran kesuksesan sensus penduduk 2020, ya. Itu komitmen kita. Dan ini juga kita akan segera berkoordinasi dengan Pak Rektor untuk yang tadi membuat MOU, karena masalah diminta juga, ya, untuk membuat MOU antara UI dan BPS agar kegiatan ini bisa tidak hanya selesai bisnis berutuk, tapi bisa kemudian bisa untuk keberhidikan, penelitian, dan kerjasama lain yang sangat terbuka buat kita baik di BPS maupun di URI. Yang bisa saya sampaikan, sekarang ini terima kasih sekadirannya Bapak-Ibu sekalian setelah rekan-rekan mahasiswa mahasiswi. Saya tutup sambungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sebagai sahabat sensus, semoga seluruh kegiatan sensus nasional 2020 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak-Ibu hadirin untuk dapat berdiri. Seluruh kegiatan sensus menduduk 2020 penjataan Indonesia.